Terima kasih telah menonton Menyampaikan, tidak, saya tidak mau rujuk, itu beda, ya, ujar Chris Samsiwo kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan belum lama ini Tapi dengan klien kami tidak hadir di media, tidak menyampaikan artinya, itu pun masih ada aja, masih mungkin apa yang nggak mungkin, sambungnya Namun, Chris tak bisa berkomentar banyak soal kemungkinan peluang rujuk tersebut Apalagi ia dan tim hanya diberi kuasa oleh Sarwenda untuk mengurus proses perceraian di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kami ini kuasa hukum yang memang dibatasi sama kuasa, surat kuasa Jadi surat kuasa kami hanya menjelaskan proses ini baik di persidangan maupun luar persidangan dan ada kode etik yang menyangkut itu Jadi kami sama sekali nggak bisa sampaikan, ucap Chris Karena, kalau ditanya kapasitas kami, itu bukan kapasitas kami untuk menyatakan mau atau tidak mau, rujuk, imbuhnya Disinggung soal ketidakhadiran kliennya di persidangan, Chris membantah jika hal itu dikaitkan dengan upaya mempercepat sidang Ibu dua anak itu tak hadir karena tidak ada isi gugatan yang ingin dibantah Tetapi kalau masalah kita bicara Ada juga yang bilang bahwa pengacaranya atau Sarwenda nggak hadir nanti mempercepat proses perceraian Ya, karena memang isinya nggak ada yang kami bantah, bukan masalah mempercepat, tutup Chris Inara Rusli tampaknya tengah menikmati kegiatan di Korea Selatan bersama Ruben Onsu Diketahui, Inara Rusli dan Ruben menghadiri satu kempen di kota Songnam Dalam rangka mengurangi terjadinya diskriminasi dalam hal apapun di negeri Ginseng tersebut Selama berada di Korea Selatan, Inara Rusli dan Ruben Onsu menyempatkan diri untuk menemui wali kota Songnam, Mer Sin, di kantornya Selain itu, Inara dan Ruben Onsu juga berkunjung ke kantor Sunful Foundation, yayasan yang mendukung penuh program tersebut Menariknya, dalam keterangan salah satu unggahan video terbaru di media sosial Inara Rusli terkesan menyenggol isu Sarwenda istri Ruben Onsu menjalani bedah plastik di Korea Selatan Sedikit informasi, Ruben tengah menggugat cerai Sarwenda Ke Korea bedah plastik ke Korea bedah ilmu in day 2, he came to the Sunful Foundation's office Thank you Dr. Min at Byung Tu Min satu for the warm welcome Tulis Inara Rusli melalui Instagram at momi garis bawah Starla Sembari mengunggah video kunjungan ke kantor yayasan tersebut, dikutip Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024 Jordi Onsu turut prihatin dengan perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda Terkait kislu rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, Jordi Onsu memberikan tanggapannya Adik Ruben Onsu ini juga mengungkap permintaannya kepada sejumlah awak media Hingga kini perceraian Ruben masih bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan Jordi hanya bisa memberikan doa terbaik untuk sang kakak Lebih dari itu, Jordi juga menyampaikan permintaannya kepada publik terkait perceraian Ruben dan Sarwenda Mantan kekasih Frisley Herlin tersebut meminta supaya publik memberi keluarga mereka ruang untuk saat ini Monggo diberikan space, ruang, sedikit buat ko Ruben dan Chi Wenda, ucap Jordi, dikutip dari Youtube SCTV, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024 Bukan tanpa alasan, Jordi menyampaikan alasannya lantaran, keluarganya kini tengah lelah menanggapi gosip-gosip yang tiada henti Apalagi gosip terkait rumah tangga Ruben Sarwenda disebut tidak ada redanya Termasuk gosip antara Sarwenda dan putra sulungnya, Betran Peto Oleh karena itu, Jordi mengaku kasihan dengan sang kakak Karena ini gosipnya kan berturut-turut nih, dari gosip ini ke gosip ini Kayaknya kasihan pusing gitu kena gosip terus, tegasnya Artis Sarwenda baru saja pulang dari Korea Selatan bersama Betran Petoches Terima kasih telah menonton!